Halo teman-teman kembali di channel irul HP ini dan di video kali ini cuy sesuai judul nantamnya yang kalian lihat gua bakal ngebagiin kepada kalian bagaimana cara mengatasi lag pada saat kalian bermain mobile Legends jadi ini aku rasa banyak banget yang ngalamin ya guys ya karena saya juga sempat mengalami hal-hal tersebut dan disini gua bakal ngebagiin kalian gimana tutorial untuk mengatasinya coy Oke jadi disini sebelum kita mulai ke videonya gua bakal kasih tahu kepada kalian ada dua hal yang mempengaruhi gameplay kalian pada saat bermain ya bisa yang pertama itu ram dan yang kedua adalah prosesor jadi semakin bahwa semakin banyak ram kalian atau semakin bagus prosesor HP kalian pastinya semakin bagus kalian bermain game atau semakin lancar guys ya Nah jadi kalau misalkan kalian ngelag pada saat bermain game udah pasti ram atau prosesor kalian yang bermasalah guys entah itu mungkin udah enggak cukup atau mungkin ada masalah-masalah lain yang berpengaruh pada saat kalian bermain game tersebut jadi disini gua mau ngebuat video gimana cara mengatasin aja Oke mungkin tanpa banyak bahasa-bahasa lagi yes langsung aja kita mulai ke tutorialnya nah jadi cara pertama itu kalian mengoptimalkan ram kalian guys sesuai yang gue bilang tadi ram adalah salah satu hal yang mempengaruhi pada saat kalian bermain gameplay mobile Legends tersebut Oke mungkin langsung aja yang pertama kalian ke pengaturan handphone kalian Nah setelah kalian ke pengaturan sini kalian Scroll ke bawah kali sesuai dengan handphone yang kalian gunain ya ke siap karena pengaturan handphone masing-masing handphone berbeda-beda kan Nah teruskan klik sistem kalian sesuai aja sekali lagi Nah setelah itu disini developer option guys atau opsi developer kalian cari aja di sistem kalian Nah kalau misalkan misalkan enggak temuka enggak ketemu ini berarti kalian belum aktifkan Yes nah cara aktifkan gimana kalian pergi ke ke about phone terus kalian cari yang yang namanya itu build number coy nah bulan berang ini terus kain klik-klik aja nanti teraktif otomatis guys karena kalau kalian klik-klik sebanyak 8 kali kalau nggak salah itu bakal aktif tapi sini saya ada tertulis ini no no need you already a developer dan sebagainya jadi disitu berarti udah aktif ya Nah kalau misalkan udah klik-klik yang tadi kalian langsung aja masuk ke sistem lagi terus opsi developer atau developer option enjoy Nah setelah itu kalian bisa melihat yang paling atas ada memori sekali sesuai handphone kalian mungkin di handphone kalian di sistemnya paling bawah tempat tentang memori atau ram ini jadi kalian ngelihat aja dimana tertulis memori ini Nah setelah kalian diarahin ke sini yang dimana kalian bisa melihat info-info tentang ram kalian kalian klik yang dibawahnya itu memori use it by apps nah disini ini adalah tentang informasi-informasi apa aja aplikasi yang gunain ram kalian nah sebagai contoh disini gua bakal kasih ngeliatin ya Nah jadi ini klas Royal gua udah nggak main klas Royal sekarang atau baru-baru aja terakhir kayak gua main dua jam yang lalu jadi ini tuh datanya tuh tentang tiga jam yang lalu sekarang kalian bisa lihat sini three hours atau tiga jam yang lalu Iya gua main tapi udah lama gitu guys tapi sebenarnya kalau misalkan kalian main habis main game atau habis main game game lain atau apa aja juga aplikasi apa aja itu sebenarnya RAM kalian itu enggak langsung menghapus permainannya guys tapi kayak masih bekerja di background gitu coy Oke misalkan ini guys kalau misal lihat nah ini Instagram kan Instagram ini masih kepake walaupun 54 MB tapi buat kalian yang ramyanya sedikit ini sangat berpengaruh terhadap gameplay kalian 50 m 54 m itu lumayan nah sementara saya ngelihat Instagram itu udah dari tadi udah sekitar dua jam yang lalu tapi masih kepake 54 MB Nah jadi tugas kita di sini adalah bagaimana caranya kita men-stopkan hal itu biar RAM kalian itu tidak bekerja lebih lebih banyak lagi guys tidak menambah karena ini biasanya 54 MB nanti bakal naik naik lagi sampai 100 mungkin kalau misalkan kita nggak ngakuin cara ini guys yang dimana ini sangat-sangat berpengaruh ke performa handphone kalian Oke jadi kan langsung klik aja yang titik tiga ini guys ya kalau kalian mau hapus nah kalian klik nah teruskan klik di sini force stop ya tenang ini nggak bakal mempengaruhi akun Instagram kalau kalian gak senang kalau kalian percaya kalian bisa buku masih bukan Instagram ini nah kalian bisa lihat ya seneng enggak 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 berpengaruh sama sekali kalian bisa lihat kan enggak perlu tidak perlu khawatir gas ini kesana sekali nggak berpengaruh tapi kalian harus force stop lagi biar enggak kerja di background jadi walaupun kalian hapus ini ini sebenarnya masih ada guys masih-masih kayak jalan di background gitu jadi kalian harus force stop semula aplikasi kalau emang bener-bener berpengaruh terhadap gameplay kalian guys nah ini Crash Royale juga 145 MB karena yang namanya game juga sih apalagi buat kalian yang suka ganti-ganti game masih misalkan kali ini gua bakal main Mobile Legends terus pindah ke game yang lain itu sangat-sangat berpengaruh terhadap ram kalian coi Nah kalau misalkan kalian udah force stop semuanya guys ya tapi jangan Android sistem karena ini sistem dari Androidnya Coy nah kalau misalkan kalian udah ngelakuin ini dan masih ngelak lagi pada saat kalian main Mobile Legends disini kalian memerlukan cara yang kedua Coy nah oke jadi di cara yang kedua bagaimana caranya jadi disini kita bakal mencoba untuk mendeteksi apa aja yang terjadi di handphone kalian guys nah dalam artian apa aja yang menyebabkan prosesor kita bekerja di belakang secara kita tidak ketahui Coy nah dalam hal ini adalah yang gua maksud adalah adanya virus atau malware yang mungkin ada di handphone kalian Coy nah malware dan virus virus yang ada di handphone kalian atau bisa masuk di handphone kalian biasanya itu karena kalian suka mendownload-download hal-hal atau sesuatu yang diluar dari Playstore Coy jadi mungkin di Chrome kalian download-download apalagi aplikasi-aplikasi yang ilegal Coy sepuluh mungkin lagu-lagu aja cuy lagu-lagu yang kalian download dari sumber-sumber yang nggak jelas biasanya di dalamnya itu ada malwarenya yang dimana malware tersebut bisa berkembang di handphone kalian dan menyelinap-nyelinap gitu guys apa sih menyelinap nah jadi semacam bekerja gitu ya ya mungkin diantarkan ada yang suka muncul iklan di handphonenya itu udah pasti malware guys atau hal-hal serupa yang dimana itu bakal mempekerja prosesor kalian secara diam-diam gitu guys dan ram kalian juga nah jadi tugas kita disini adalah untuk menghapus malware tersebut nah gimana caranya disini ini kalian memerlukan satu aplikasi guys ya jadi kalian download aplikasi yang pendeteksi malware gitu disini gue punya aplikasi salah satunya Coy Playstore nah kalian cari aja di Playstore sebenarnya banyak banget tapi gua pakai ini guys nah ini avas antivirus mobil security kalian bisa cari aja di Playstore terus kalian open nah sederhana di aplikasinya kalian klik yang titik tiga di kiri ini nah terus kalian klik di bawah teruskan klik file scanner Coy nah kalian klik scan aja aplikasi atau file-file yang ada di handphone kalian nah dia single scan apakah ada malware-malware guys ya kalian tunggu aja sampai prosesnya selesai Coy Oke guys jadi sini udah selesai tapi enggak ada sama sekali malware yang terdeteksi di handphone kalian guys alias aman tapi kalau misalnya kalian mempunyai malware atau virus di handphone kalian yang kalau kalian enggak tahu bahwa ada jadi kalian langsung aja hapus nanti di sini di aplikasinya ada tertulis hapus kalian ikuti aja petunjuknya desya dan kalian hapus gitu gampang banget guys ya tutorialnya semuanya ada di aplikasinya kalian langsung aja lihat coy nah biasanya kalau misalkan kalian pakai cara kedua ini biasanya udah sih ya kalau kalian tahu cuy HP saya yang satu itu ngelag banget bahkan saking ngelagnya gua nggak bisa sama sekali ngerekam cuy pada saat main mobile Legends tapi gua selalu memakai cara ini ketika misalkan ngelag cuy dan itu lumayan berpengaruh banget tentang gameplay di gameplay saya jadi kalian bisa memakai tutorial ini guys Oke dan selanjutnya untuk tips yang ketiga jadi kalau misalkan kalian memakai prosesor-prosesor yang udah lama dari handphone kalian atau mungkin handphone kalian yang udah ya pokoknya udah lama lagi atau bukan yang cuma udah lama sih tapi mungkin walaupun baru tapi ya kalau misalkan prosesor kalian nggak bagus ya mungkin itu bakal menyebabkan panas di handphone kalian guys nah panas tersebut itu bakal menurunkan performa dari prosesor tersebut ya makanya prosesor kali itu bakal otomatis turun performanya kalau misalkan dia itu udah panas guys nah untuk mengatas hal ini kalian itu harus memain di depan kipas guys karena kalau misalnya kalian main di depan kipas otomatis kipasnya itu bakal menghambat prosesor kalian atau handphone kalian menjadi lebih panas yang dimana prosesor tersebut enggak bakal menurun gitu ya jadi enggak dia bakal bekerja seoptimal mungkin dia enggak bakal menurunkan performanya biar dia biar kayak proses itu enggak merasa dia bakal muda ngerti enggak sih ya semuanya kalian paham apa yang gue jelasin coy walaupun ya mungkin sedikit melibet kes ya nah oke so kalau memang kan udah memakai cara-cara ketiga ini dan masih ngelag juga Oke mungkin ini salah satu cara yang satu-satunya cara lagi sih karena itu tiga jadi tuh udah cara-cara yang menurut aku paling optimal banget dan kalau kalian udah pakai cara itu masih nggak bisa juga cuy gua rasa satu-satunya cara adalah untuk reset pabrik handphone kalian guys ya beneran mungkin udah kayak penyimpanan kalian udah penuh atau mungkin ada hal-hal yang menyebabkan sistem kalian lelet cuy bukan cuma malware atau mungkin hal-hal yang kayak apa ya guys ya kayak ya mungkin malware tapi malwarnya tuh kayak sudah tertanam gitu ngerti kasih guys jadi kalian harus memulai orang handphone kalian seperti handphone baru lagi jadi kalian reset pabrik rest pabrik itu ya kalian cari aja sih disini di handphone kalian factory reset Hai nah RSL data kain klik kalian klik Yes nah terus kalian klik ini rs-l-rsa atau factory reset atau ya sesuai program biasanya tertulis ulang kesehatan pabrik itu gua rasa kalau misalkan pengguna infon sekarang udah tahulah apa ini cuy nah jadikan kayak gitu aja karena waktu pernah gue juga pada saat gua faktor reset terus memainkan langsung mobile Legends pertama kali itu udah lancar banget udah kembali ke seperti semula tapi agak lama-lama kalau misalkan sudah penyimpanan jadinya penuh itu bakal ngelak kembali guys jadi ya gua rasa sih satu-satunya cara kalau misalkan kalian mau kalian udah pakai cara ini terus nggak bisa ya ya ganti HP guys udah karena mungkin handphone kalian udah enggak support yang namanya mau belajar semua game juga kayak gitu itu pasti berkembang terus guys minimal itu mungkin gua nggak tahu dua tahun yang kedepan gimana caranya guys karena sekarang kalau nggak salah mobil ini udah enggak support RAM 2GB ya guys ya kalau misalkan dulu tuh RAM 1GB itu masih bisa Coy oke mungkin gua kebanyakan ngomong jadi ya itu aja guys eh cara-caranya semoga videonya ini bermanfaat kepada kalian semua dan